Nomor 4 Dua buah bola berjarak 100 meter Ini adalah bola pertama Ini bola kedua Mula-mula jaraknya adalah 100 meter 100 meter Bola pertama bergerak jatuh bebas Pertama bergerak jatuh bebas Dan pada saat bersamaan bola kedua Dilempar ke atas dengan kecepatan 20 meter per sekon Nah ini Benolnya adalah 20 meter per sekon Jarak kedua bola setelah 2 sekon adalah Karena ini melibatkan gravitasi Yaitu G itu sama dengan 10 meter per sekon Kalau tidak diketahui ya Jadi standarnya seperti ini Maka ini adalah permasalahan GLBB Ya ingat GLBB Rumus dari GLBB Adalah S sama dengan rumus jarak ya B0 T plus setengah A T kuadrat Rumusnya cuma ini aja Mana aplikasinya ya Untuk bola yang ini saya kasih nama bola A Ini bola B Untuk bola A Karena arah beraganya itu searah dengan gravitasi Ya gravitasi itu ke arah bawah ya Menuju besar bumi Maka saya kasih nama S A ya S A sama dengan V 0 nya Karena dia itu murah-murah diam Ya Ini V 0 nya dengan 0 0 kali 2 tetap 0 ya Nah ini Kali setengah A A itu karena searah dengan gerakan A nya itu gravitasi ya Gravitasi itu Percepatan gravitasi Ya Nah ini adalah 10 Nah Oke T nya ini adalah 2 kita Kuadrat Ini akan Menghasilkan 20 Meter Sekarang S yang B Nah S yang B ini Gerakannya ke atas Gravitasinya ke bawah Nah Ini penting untuk dipahami ya Maka V 0 V 0 nya 20 20 T nya 2 Ya Tambah Ketengah Nah sekarang Gravitasinya Bernilai negatif Karena berlawanan Arah dengan Kecepatan Ini adalah Min 10 Ya Ini kali 2 Kuadrat Ini sama dengan 40 Ya Dikurangi Ini 2 nya Bisa cerit 1 ya Tinggal 1 2 kali min 10 Ini adalah 20 Ini juga Menghasilkan 20 Meter Jadi pada Ketik 2 Bola B Sudah sampai Sini Ya Menempuh jarak Ini adalah 20 Meter Bola A Sudah sampai Sini Menempuh jarak Ini juga 20 Meter Nah Sekarang Jarak Bola A ke B Adalah 100 Ya Dikurangi 20 Dikurangi 20 Caranya Adalah 60 Meter Jawabannya Adalah Yang D Dikurangi Dikurangi Terima kasih.